Hai guys kembali lagi bersama aku Ricky Senti dan juga Baby kali ini kita ingin bikin eksperimen udah lama kita nggak bikin eksperimen ya dan seperti yang kalian lihat kita akan eksperimen menggunakan korek api kayu korek kental seperti ini guys jadi kita udah kayak ketiketin kayak gini jadi selain nanti kita mau bikin masak telur menggunakan korek api ini sebagai bahan bakar apinya jadi kita lagi susun sekarang untuk bikin seperti apa kompor gitu ya atau kayu bakar sih dibawah dan nantinya kita akan pakai wajan ini disimpan di atas terus kita akan taruh telur diatas wajannya nanti kita akan lihat apakah api dari korek ini bisa memasak atau menggoreng telur dengan sempurna itu ide kita guys tapi ini kebanyakan banget deh kayaknya itunya kecil banget enggak papa enggak papa kita bikin yang banyak aja kita taruh dulu minyaknya Wow kebanyakan ya sumas baik banget dan telurnya kita langsung diatas aja dulu ya lebih bantuin mau berapa 3 semuanya enggak mau coba satu dulu enggak langsung aja ya kita langsung simpen diatas dulu supaya karena nanti kalau udah nyala akan susah banget untuk nyimpan telur di atas Oh perfect Oke sip baik kita lakuin ya Yes Ayo ready so ready penasaran banget juga sih Iya untuk keamanan kita pakai kayak triplek dan juga aluminium foil diatasnya jadi agak aman dan juga kita udah siapin air ya jadi aman lah pokoknya Oke ready 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 sorry seven seven selamat menikmati oke guys ini dia hasilnya telurnya bentar panas banget gila gosong gosong semua nih telurnya matang dengan perfect tadi sih apinya luar biasa banget gede banget sampe kaget banget sih aku sumpah kaget banget sampe jadi ini jangan ditiru karena berbahaya ya ini gak rekomendasi kalian coba di rumah jangan kalau gak mau rumah kalian kebakaran apalagi di ruangan tertutup ya kita ngelakuinnya nih di ruangan semi terbuka dan sebelahnya tuh ada kolam renang jadi bisa lah oke kita sekarang mau cobain telur dari proses penggorengan menggunakan berapa ribu korek api ribuan nih liat sampai bawahnya tuh gosong guys wajannya segosong-gosongnya semuanya gosong tapi telurnya perfect let's go kita coba wih perfect banget coba aku giniin bentar aku mau giniin dulu wuhh gelornya nih wuhh gila perfect setengah mateng lagi nih setengah mateng nah waaah ayo kita coba makan ya coba ini dulu panas panas masih panas iya apinya segede itu masih panas perfect tapi agak sedikit itu kali ya gosong ya bawanya ya agak bau-bau gosong tapi tetep kerasa telur bau gosong banget iya bau gosong banget lumayan lah ini tuh udah kayak apa ya kayak api unggun tau gak iya tadi gila gedenya iya oke deh guys kurang lebih support itu videonya semoga kalian suka dengan video ini please don't try this at home iya jangan coba ini dirumah ya oke i'm Ricky Senti dan aku Peby bye-bye bye bye